Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkansi dalam Tuhan Yesus Kita bertemu kembali dalam program resapi atau Renungan Sapaan Iman Kika Cimak Guitan bersama saya, Pendeta Tanto Kristiyono Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pada pasal 2 ayat 52 yang demikian Dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya Dan makin dikasih oleh Allah dan manusia Demikian Bapak Ibu dan Saudara sekalian Jika kita membaca firman ini Kita membayangkan Yesus yang serpulang dari Yerusalem bersama dengan orang tuanya Pada waktu itu melanjutkan kehidupannya di Nazaret Setelah di Yerusalem, di baik Allah, Yesus ditemukan oleh orang tuanya Berada di tengah-tengah orang banyak dan sedang berwawancara dengan orang-orang dewasa Dan kesaksian Alkitab Yesus makin besar Makin bertambah hikmatnya dan besarnya Dan makin dikasih oleh Allah dan manusia Ini jelas Yesus pada waktu itu Sudah menunjukkan pribadi yang luar biasa Pribadi seorang remaja Beranjat dewasa yang memiliki hikmat Yang dikasih oleh Allah dan manusia Kalau bagian dikasih oleh Allah dan bertambah besar Dan bertambah hikmatnya Itu pasti sudah jelas Tapi ada bagian yaitu dikasih oleh manusia Ini yang juga harus Perlu kita renungkan Bahwa kita mendapatkan kasih diantara manusia Sesama kita Tentu jika kita memiliki kepribadian yang menyenangkan Kepribadian yang menyenangkan itu Men syaratkan orang itu memiliki hati yang bening Hati yang penuh kasih kepada sesama Hati yang mudah Untuk bersedia Menyapa sesamanya dengan baik Orang itu memiliki kesabaran Orang itu tidak mudah marah Orang itu tidak mendendam Orang itu tidak akan menjatuhkan orang lain Orang itu tidak akan mengalahkan orang lain Lebih suka dia mengalah Lebih suka kalau dia merasa harus kehilangan Karena dia yakin bahwa hidupnya itu Dipelihara oleh Allah Karena keyakinannya bahwa dia dipelihara oleh Allah itu Dia tidak akan menghitung apapun Karena Tuhan pasti akan memberikan lebih banyak lagi Nah Bapak Ibu dan saudara sekalian Menjadi pribadi yang menyenangkan Tentunya membutuhkan pulang Hati yang bersedia untuk Memiliki Relasi yang sungguh-sungguh nyata dengan Tuhannya Apa artinya kita rajin ke gereja Apa artinya kita rajin berpelayanan Kalau itu sesungguhnya Kita tidak bersesuaian Tidak mengalami relasi yang hidup dengan Tuhan Bapak Ibu dan saudara sekalian Jikalau orang itu menjatuhkan orang lain Di hadapan orang lain Pastilah orang itu tidak memiliki pribadi yang baik Banyak orang yang bisa saja mengatakan Saya karena mengasihi Maka saya bisa mengkritik Padahal dia tidak cerdas untuk membedakan Mengkritik dan mencelah Karena yang isinya adalah celahan Orang bisa mengatakan Saya memperhatikan Anda Oleh karena saya mengasihi Anda Maka saya akan membuka apapun tentang Anda Demi kebaikan Anda Padahal yang namanya penilaian orang lain itu subjektif Masih banyak kekurangan-kekurangannya Boleh karena itu Dalam hal seperti ini Kita mesti harus hati-hati dan bijak Supaya tidak mudah kita menilai orang lain Orang yang berkepribadian menyenangkan Orang itu akan mempertimbangkan segalanya Dengan pertimbangan etis dan moral Kita bisa menjaga perasaan orang lain Kita bisa menjaga bagaimana Kalau orang lain itu mengalami Penderitaan Karena orang lain Orang bisa kemudian tidak bijak Memarahi Hanya dari sudut Pandang laporan Satu orang Atau satu pihak saja Banyak hal dalam kehidupan ini Agar kita tidak hanya berteori tentang Berperlaku baik Tapi harus dipraktekkan Dalam berlaku baik itu Seberapa kita bisa Memperhatikan orang lain Kita perhatikan Seberapa kita bisa mengasihi orang lain Kita kasihi orang lain itu Karena Tuhan mengajarkan kita Untuk bisa mengasihi orang lain Jikalau orang lain itu Bersalah kepada kita Tidak hanya tujuh kali memberi pengampunan Kepada orang lain Tetapi dalam hitungan yang tak terhingga Jika kita dianiaya Tuhan memberikan perintah Berdoa lah Bagi mereka yang menganiaya kita Itu yang dikendaki Tuhan Menjadi pribadi yang menyenangkan Karena melakukan seperti itu Sama saja Sedang memuliakan Tuhan Allah sendiri Jika kita bisa melakukan firman Tuhan Artinya kita bisa Dan sedang belajar Untuk memuliakan Tuhan Dan memuliakan Tuhan itu Letaknya tidak hanya di dalam gereja Tapi dalam hidup setiap hari Bukan setiap orang mengatakan Dengan tepuk tangan Berikan kemuliaan kepada Tuhan Yesus Terus orang bertepuk tangan Bukan hidup Tetapi Bagaimana cara hidup kita Tuhan memberkati Amin Kita berdoa Terima kasih Tuhan Untuk kesempatan kami Mendengarkan firmanmu ini Dan Tuhan sendiri Yang menuntun kami Agar kami berpribadi Yang menyenangkan Dalam kehidupan kami Setiap hari Sehingga kami Memuliakan nama Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Amin Terima kasih telah menonton